Saudara, saya baca saja ini tulisan saya sedikit, biar nanti lebih banyak dialognya. Oh iya, sebelum nyapa teman-teman yang di Amsterdam, selamat siang untuk waktu Indonesia, mungkin di sana masih agak pagi sekarang. Mudah-mudahan Anda bisa mengikuti acara ini dengan baik. Sebenarnya sekalian, kepada saya diminta perjuangan demokrasi di Indonesia. Saya baca saja, butir-butirnya. Pertama, demokrasi itu adalah pilihan terbaik. Demokrasi memang bukan sistem yang sempurna. Bahkan oleh para pencetusnya dulu, pencetus awalnya yang dianggap lahir di Yunani gitu, paling tidak teorinya gitu. Demokrasi ini sebagai sistem yang cacat sejak lahir. Misalnya, Pelito menteorikan teori masa liar. Di dalam demokrasi itu akan terjadi teori masa liar. Orang biasanya kan demokrasi yang berkongrum-kerumun itu kadang-kala menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu, kerusuhan. Pelito juga yang mengatakan ketika orang bodoh-bodoh suruh memilih, maka nanti yang terjadi adalah jual beli. Jual beli suara. Karena demokrasi itu menganggap rakyat-rakyat awam yang tidak terdiri itu mempunyai hak yang sama. Jadi sejak awal sudah dianggap. Kalau Aristotel mengatakan, demokrasi itu ya melahirkan banyak demagog. Demagog itu pembohong-pembohong politik. berpidato, gitu. Pokoknya kalau saya jadi besok, kamu tak kasih ini, gitu. Nanti kalau sudah terpilih, turun sedikit lagi, turun sedikit lagi, turun sedikit lagi. Tidak ada akhirnya. Itu demagog. Karena tidak ngitung sebenarnya apa yang dijanjikan. Nah, jadi demokrasi itu cacat sedang lahir. Tetapi demokrasi tetap dianggap yang terbaik. Dari semua sistem yang ada. Demokrasi, oligarki, ada anarki, ohlokrasi, tirani. Itu semua dari putaran teorinya Kolibius tentang siklus ketata pemerintahan itu, itu yang terbaik ketat demokrasi. Asalkan kalau demokrasi itu kan, demokrasi itu jeleknya akan cenderung menimbulkan anarki. Kalau bebas, demokrasi itu kan intinya kebebasan, bebas-bebas itu anarki. Tapi, kalau sebelum terjadi anarki ini, ada nomokrasi. Agar demokrasi tidak menjadi anarki. Demokrasi itu artinya penegakan hukum. Supremasi hukum. Maka demokrasi itu akan berjalan relatif baik. Seperti yang saya baca dari tesisnya Mas Umam dulu. Di Indonesia aja yang gagal kan? Katanya nih, kata Mas Umam dulu. Saya nggak tahu apa sekarang masih berlaku tuh ya pendapatnya. Jadi kata Mas Umam tuh, waktu neliti di Australia dulu kan saya baca. Bilang gini, ya di berbagai negara itu kalau mau menghapus korupsi harus membangun demokrasi. Tapi di Indonesia justru membangun demokrasi tidak hapus korupsinya gitu. Teorinya di kemurutan semua, di negara ini, negara ini, negara ini gitu. Bisa, kok Indonesia nggak bisa? Nah gitu. Nah, maka saya katakan, karena di situ demokrasinya tidak membatasi. Kalau negara lain kan demokrasinya dibangun, demokrasinya itu. Hukumnya nggak. Meskipun maju untuk negaranya sendiri, tapi ya maju. Demokrasi dan hukum itu sejalan. Di tempat kita nggak demokrasinya dibiarkan. Apa, tidak terkawal oleh hukum. Sehingga apa yang terjadi di tingkat elit. Terjadi kesengang menangan di tingkat bawah. Itu. Terjadi apa, semacam anarkis lah, anarkis opini. Sehingga yang terjadi kalau pinjam istilahnya Pak Dalamiskan, kebenaran baru. Bukan kebenaran yang benar-benar logis. Sekarang ada kebenaran baru karena kebebasan yang ditopang oleh apa, medsos. Kemajuan teknologi informasi yang tidak dikawal juga oleh penegakan hukum yang benar. Nah, saudara saya ingin mengutip dulu. Apa yang disampaikan oleh Bung Hatta. Sekitar 15 tahun sebelum Indonesia merdeka. Tepatnya pada tahun 1931. Bung Hatta sudah menulis. Perlunya kita ini memilih demokrasi kalau besok akan merdeka. Dan Bung Hatta menyatakan juga hati-hati. Demokrasi itu ada penyakitnya juga. Meskipun harus kita pilih sebagai pilihan yang paling baik. Ketika istilah demokrasi masuk ke gelanggang gerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia, banyak yang menyebut, ah itu demokrasi barat, itu demokrasi import, itu waktu itu, tahun 1931. Demokrasi import itu tidak boleh diberlakukan di Indonesia. Kita harus memakai demokrasi asli. Tapi ketika ditanya demokrasi asli itu apa? Maka Hatta yang menjelaskan begini, demokrasi itu, demokrasi asli itu adalah demokrasi yang berintikan daulat rakyat yang hidup sebelum munculnya feudalisme di Indonesia. Jadi dulu Indonesia itu, kata Bung Hatta itu demokrasinya, musawarah desa, lalu kerjasama, hidup bersama, dan bentuk kolektivisme, sesudah itu muncul penguasa-penguasa lokal yang membangun feudalisme. Disusul oleh munculnya Belanda, penjajahan. Nah kata Hatta, kita besok bangun demokrasi, namanya bolehlah pakai kedaulatan rakyat, atau sovereignty, demokrasi, tapi itu artinya daulat rakyat. Di mana apa intinya? Daulat rakyat kita itu kolektivisme, kata Hatta. Daulat rakyat kita itu kolektivisme, dan sekarang kalau memerdeka diperbarui dengan kolektivisme baru itu. Kalau dulu kolektivisme, kekayaan itu dikelola bersama, lalu dimakan sama-sama, dibagi, gitu. Karena kamu keluarga ini dapat ini, dapat ini, tahun depan, tertambah lagi, dibagi lagi, gitu. Kedepan, kata Bung Hatta, kita kelola dalam bentuk produksi koperasi. Sehingga, kata usaha bersama untuk kemakmuran rakyat itu, itu asli dari Hatta, yang kemudian masuk di Undang Dasar Ekonomi, disusun sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan ini, yang ditulis Hatta tahun 31. Yang sampai sekarang tetap melekat di Undang Dasar kita. Nah tapi Hatta mengingatkan gini, jadi kita terima demokrasi dari barat, tapi kita saring. Kita kembangkan demokrasi lokal, tapi kita aktualkan. Jangan ikut yang lama-lama, jangan ikut yang hasil penjajahan, yang lama juga harus diperbarui, tidak mungkin kolektivisme seperti itu, maka ada kolektivisme baru, kata Hatta. Cuma Hatta mengingatkan gini, demokrasi itu, punya ancamannya tersendiri, yang sekarang ini sudah muncul. Apa? Demokrasi itu, kalau tidak dijaga dengan kedisipiran moral dan tata aturan, itu akan menjadi alat untuk membunuh demokrasi. Gata Hatta yang nulis. Kata Hatta itu, ingat hati-hati kamu semua, wahai bangsaku, kedaulatan rakyat itu bisa dipakai untuk membunuh kedaulatan rakyat. Ini kata Hatta. Apa artinya? Orang melakukan korupsi melalui proses demokrasi. Parlemin digunakan, eh, saya ini wakil rakyat, bisa membuat apa saja yang membunuh rakyat. Sekarang itu keluhan orang, sedang terjadi, korupsi di sini dibangun melalui demokrasi. Hukum yang otoriter dibangun melalui proses hukum atas nama demokrasi. Gimana caranya? Ya, saya yang punya DPR, saya yang menentukan. Kamu mau apa? Loh, saya yang menentukan di sini. Nah, itu yang dulu diingatkan oleh Hatta. Yang sekarang ini banyak terjadi. Demokrasi membunuh demokrasi. Nah, saudara sekalian, Hatta mengingatkan di situ sebenarnya yang penting itu tadi. Kalau dalam bahasa saya itu, nomokrasi itu. Kedisiplinan untuk mentaati aturan, itu kata Hatta. Itu nomokrasi artinya. Nomokrasi. Nomokrasi itu supremasi hukum. Demokrasi itu kedaulatan rakyat, nomokrasi itu kedaulatan hukum. Itu harus bersama. Tidak bisa. Anda mau hanya hukum tanpa demokrasi, itu sewenang-wenang. Anda mau demokrasi, kalau tidak ada hukum, itu anarki. Oleh sebab itu, harus seimbang. Dua ini jadi kata kunci. Demokrasi dan nomokrasi ini pasangan. Suami istri yang tidak bisa dipisahkan di dalam suatu negara yang ingin maju. Nah, saudara, Indonesia sendiri ketika akan merdeka, kasus sudah 15 tahun, 14 tahun, harta menulis yang begini. Ini kan terus merdeka tuh. Mau merdeka, itu dibentuk badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan. Doku Ritsu Zunbi Jousakai. Tugasnya apa? Menyusun sebuah rencana negara dalam undang-undang dasar di mana nanti Indonesia merdeka. Terjadi perdebatan. Apakah kita mau pakai demokrasi itu berdebat dulu sampai di-voting? Di-voting. Nanti dilihat di buku catatan itu, risalah persidangan. Itu di-voting. Lima Bung Karno misalnya ingin kita bentuk republik lah. Republik itu waktu itu kata lain dari demokrasi. Karena di undang dasar yang hasil itu kata demokrasi tidak ada. Tidak ada kata. Yang sekarang ini baru ada kata demokrasi undang-undang dasar sesudah itu. Yang hasil itu tidak ada satu pun kata demokrasi. Yang dipakai kata kerakyatan. Kedaulatan rakyat. Nah, itu bentuk pemerintahannya nanti republik. Nah, itu sampai di-voting. Karena ada yang tidak setuju bentuk republik itu tidak menyatukan apa gitu. Terlalu bebas rakyat disuruh menentukan pilihan yang sini. Sampai di-voting. Lima puluh lima mendukung bentuk republik, demokrasi. Enam mendukung bentuk kerajaan. Satu abstain. Ada yang nulis dua abstain. Karena waktu itu belum tertib. Lah, anggota BPPK itu berapa sih sebenarnya? Kadangkala ditulis 63, kadangkala 62, gitu. Kenapa bisa begitu? Karena kadangkala unsur pemerintah Jepang masuk ikut sidang di situ. Dihitung 63. Tapi aslinya itu 60 anggota ditambah satu ketuanya Rajiman wakilnya Panji Suroso. Nah, disitulah perdebatan terjadi. Nah, saudara sekalian, jadi pada waktu itu demokrasi itu dipilih karena ia yang terbaik dari pilihan yang ada. Apa waktu itu sudah ada yang mengusulkan khilafah? Ada. Ada yang mengusulkan khilafah. Bahkan ketika mulai sidang-sidang BPPK kan muncul kompok negara agama itu yang milih ideologi agama itu kan khilafah pilihannya. Lalu muncul nasionalis sehingga dibentuk jalan tengah kompromi lahir di agama Jakarta. Gitu kan? Bukan negara agama bukan negara sekuler tapi negara demokrasi berketuhanan kan gitu akhirnya. Jadi pada waktu itu muncul istilah itu. Tetapi tidak salah Sukiman Wirosan Joyo waktu itu yang mengusulkan bentuk khilafah itu tapi tidak dielaborasi ketika dielaborasi itu tidak ada bedanya dengan negara demokrasi biasa. Gitu. Sehingga tidak jelas juga strukturnya. Sampai sekarang siapa yang memperjuangkan itu tidak jelaskan strukturnya. Apa sih yang mau Anda perjuangkan khusus dengan khilafah itu tidak ada. Keadilan. Nah kalau keadilan tidak harus khilafah. Pancasila juga sudah bicara keadilan. Kenapa? Struktur pemerintahnya khilafah itu seperti apa tidak ada. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Kan gitu. Dan waktu itu sudah diperdebatkan juga di tahun 1945 itu. Nah Sudara oke di voting. Kemudian apa? Kenapa kita milih demokrasi itu? Karena dia punya kelebihan yaitu mencegah kedikatoran. Yang kedua menjamin kedaulatan tetap ada di tangan rakyat. Bukan di tangan penguasa. Mungkin suatu saat kedaulatan itu dirampas oleh penguasa. Tapi karena di demokrasi itu meniscayakan adanya pemilu ya disitu peluang untuk memperbaiki disitu peluang untuk menilai pemerintah yang kemarin tidak benar bisa kita milih yang ini bahwa masih kalah lagi nunggu pemilu berikutnya lagi tidak akan terus-terusan sepanjang masa kalau di dalam apa monarki atau dinasti itu kan mesti sepanjang masa dia turun ke keluarganya turun ke keluarganya dan sebagainya itu. Kemudian menjaga pluralisme dalam kedaulatan dan integrasi yang kuat kemudian menegakkan hukum dan keadilan yang substansial mencegah kesenang-wenangan dan untuk memberantas korupsi. Lalu menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban itu dulu yang dikatakan juga oleh Harta tentang kemanusiaan itu atau rencana pemberian kemerdekaan demi kemanusiaan itu adalah hak tapi jangan lupa Anda bukan kita bukan hanya menerima hak tapi juga menerima kewajiban dan tanggung jawab nah itu sebenarnya demokrasi nah sekarang saudara saya ingin katakan dinamika perjuangan demokrasi di Indonesia itu tidak pernah berhenti di satu konsep karena dari waktu ke waktu itu berubah coba nih ketika Indonesia merdeka demokrasinya apa demokrasi dengan sistem pemerintahan presidensi Bung Karno presiden dibantu oleh sebuah komite nasional Indonesia pusat jadi Bung Karno itu tertinggi diprotes oleh Sahrir dan kawan-kawan itu peninggalan Jepang itu fasis kata Sahrir harus diubah di desa pemerintah keluar maklumat demokrasinya berubah hanya dalam waktu satu setengah bulan sesudah Indonesia merdeka berubah menjadi demokrasi parlementer undang-undang dasarnya tidak berubah tapi tahun 1949 terjadi perubahan konstitusi hasil perundingan dan hak berubah lagi konstitusinya tapi tetap parlementer sampai tahun 1959 demokrasi parlementer dianggap terlalu liberal dibubarkan oleh Bung Karno dengan presiden 5 Juli konsep demokrasinya berubah apa demokrasi terpimpin wah hebat nih demokrasi terpimpin kita boleh macam-macam ada pemimpin yang akan menentukan tapi menumpulkan autoritarisme Bung Karno akhirnya dijatuhkan muncul demokrasi Pancasila zaman orde baru apa slogannya kita membangun demokrasi berdasarkan apa usaha untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen itu orde baru bagus sebentar lalu mulai timbul korupsi-korupsi ada reformasi tadi saya sudah cerita bangun lagi demokrasinya pada saat reformasi bagus coba 98 Pak Harto jatuh 99 dilakukan pemilu itu pemilu terbaik sesudah tahun 1955 pemilu paling demokratis terbuka kesaksian tokoh-tokoh internasional pada waktu itu Clinton datang ke Indonesia Carter juga bikin penilaian bikin report tentang pemilu di Indonesia bagus-bagus gitu 99 bagus 2024 bagus tapi 2009 sudah rusak sudah pakai politik uang sampai sekarang jadi selalu berubah perjuangan membangun demokrasi di Indonesia tidak pernah berhenti saudara dan kita jangan berhenti untuk membangun itu karena perubahan-perubahan itu adalah kenicayan bagusnya demokrasi dan konstitusi itu ada lingkup kekuasaan yang dibatasi secara jelas meskipun sering dilanggar ada batas waktu kekuasaan nah itu yang ada di demokrasi nah jadi kalau saya lihat perjuangan itu setiap muncul satu rezim itu biasanya bagus sebentar tapi lama-lama rusak dibongkar bagus lagi rusak lagi sehingga kalau begitu teori nya ya bongkar lagi aja gitu orang yang berpikir kayak gini dibongkar lagi aja biar bagus lagi nanti rusak lagi ya bongkar lagi gitu pasang bongkar pasang bongkar dari sejarah ini perubahan-perubahan ini kan gak bisa di gak bisa di diungkiri tapi apakah kita mau tunduk pada hukum perubahan-perubahan yang seperti itu apa yang menyebabkan sebuah demokrasi itu bergeser ke otoriterisme kalau teorinya gampang teorinya apa setiap perkembangan politik akan mengubah hukum dan hukum akan mengubah politik lagi saling mempengaruh yang kedua teorinya power tends to corrupt kekuasaan itu cenderung korup siapapun yang berkuasa meskipun dia mula-mula baik-baik lama-lama nikmat lama-lama menerima bisikan-bisikan bahwa hanya bapak yang baik bapak harus terus jadi presiden habis waktunya bisa diubah undang-undang dasarnya itu karena power tends to corrupt bisa diubah undang-undang dasarnya kan terserah kita nyaman ekonokrasi jaman Pak Harto kan gitu dulu penafsirannya presiden dipilih lima tahun sekali presiden diteleh untuk masa tugas lima tahun dan setidaknya dapat dipilih kembali itu tafsirannya jelas dalam perdebatan dapat dipilih sekali dan berhenti sesudah dipilih sekali lagi itu tafsirannya karena kalau bisa dipilih berkali-kali cukup kelimatnya undang-undang dasar itu presiden dipilih setiap lima tahun sekali titik itu bisa berkali-kali tapi Pak Harto bisa lima tahun dipilih lagi dipilih lagi dipilih lagi dipilih lagi sampai tujuh kali operasi sesar sudah jadi siapapun yang berkuasa itu punya kecenderungan bahkan saya pernah baca buku tentang Pak Harto itu judulnya diantara para sahabat sahabat-sahabat Pak Harto itu hidup ceritanya Pak Harto itu dulu ketika Bung Karno jatuh disuruh jadi presiden tidak mau itu betul tidak mau kenapa saya tidak pernah menyiapkan diri jadi presiden kata Pak Harto kalau gitu siapa itu Pak Nasution saja Pak Nasution bilang saya tidak mau saya orang Bata orang Bata tidak mungkin jadi presiden di Indonesia kata dia waktu itu tidak tahu sekarang tapi waktu itu dia menteorikan itu tertulis kesaksian-kesaksian itu sampai akhirnya apa datang ke Bung Karno sudah lah Bung Karno lagi aja presiden Bung Karno menyelesaikan aja presiden syaratnya satu membubarkan BKI datanglah utusan ke Bung Karno Pak Bapak dia tetap presiden tapi BKI tolong dibubarkan Angkatan Darat minta BKI dibubarkan Bung Karno tidak kalau saya presiden soko guru politik di Indonesia sejak dulu saya sudah menulis ya nasak komnasionalisme agama dan komunis Bung Karno kuat pendiriannya kemudian saudara akhirnya Pak Harto oke kalau begitu sudah Bung Karno selesai sampai disini saya mau jadi presiden satu tahun baca tab MPRS pengangkatan presiden itu adalah tahun 67 diangkat tahun 68 harus ganti mengangkat Soeharto sebagai penjabat presiden sampai dengan tahun 68 sudah itu pemilu tapi tadi power tends to corrupt sesudah Pak Harto berkuasa tadinya tidak mau sekarang tidak mau diganti tidak mau diganti dibilang tidak bisa pemilu 68 itu ada di sejarah tidak bisa pemilu 68 kata Pak Harto tidak bisa kenapa belum siap undang-undangnya belum ini beri waktu saya lagi untuk menyelesaikan undang-undangnya sampai tahun 69 pemilunya tahun 71 dibuat lagi TAP MPR Pak Harto menjadi presiden definitif sampai tahun 73 tapi pemilunya 71 setelah itu tidak mau diganti lagi terus 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 itu power tends tukerak kekuasaan itu meskipun orangnya baik kalau sistem pengawasannya dan pembatasan yang tidak baik akan muncul begundal-begundal yang membisik orang kamu bagus jangan diganti kalau kamu diganti kacau negara ini selalu dibisikin begitu kepada pemimpin itu sehingga merasur nih pemimpinnya oh iya nih hanya saya nih yang cocok nah sesudah jatuh nanti yang disikin ini yang lari duluan iya kan sejarah Bung Kano sejarah Pak Harto lari semua orang-orang yang tadinya mendorong-dorong menggunakan kekuatan yang besar untuk umum merintah itu nah itulah sebabnya kalau apa kita itu kata Taufik Abdullah itu dulu nulis kenapa dulu undang-undang dasar ini memberi kekuasaan yang besar sehingga lalu menimbulkan penguasa-penguasa yang cenderung otoriter cenderung kekuasanya karena dulu undang-undang dasar itu dibuat oleh orang-orang yang jujur yang tidak punya ambisi apapun kecuali mengabdi kepada bangsa dan negara sehingga di undang-undang dasar ditulis yang penting undang-undang dasar itu bukan tulisannya tapi semangat orangnya kan gitu kan di undang-undang dasar yang lama nah sekarang gak bisa percaya pada semangat orang kalau sistemnya tidak kuat untuk mengawasi orang itu karena power tense itu kerap kalau dalam apa dalam agama itu dikatakan kalau kita buat aturan itu harus mulai dari curiga karena ada orang ngatakan oh gak boleh itu sudan gak boleh haram menurut agama kata siapa menurut agama itu ya dikatakan eh orang-orang yang beriman jauhilah olehmu prasangka dan kucirigaan itu lalu kalimatnya begini inna ba'doddon ismun sesunggahnya sebagian dari prasangka dan kucirigaan itu dosa lalu dikatakan gak boleh curiga boleh kok hanya sebagian kata Al-Quran yang gak boleh kok iya kan jelas sekali inna ba'doddon ismun sebagian dari prasangka itu dosa sebagian malah berpahala menurut saya sehingga saya menjadi penganut sistem yang kuat ini agar kita berpahala dengan kecurigaan harus diatur gini dong karena Tuhan Dini masuk dari sini nih korupsinya diatur semuanya nah itu Bung Karno orang baik Pak Harto orang baik ya semualah baik pada awalnya oleh soal itu diatur demokrasi kita di era reformasi itu apa yang tidak kita buat oh Pak Harto menimbulkan KK dibuat mahkamah konstitusi oh niru anu aja niru Australia ada mahkamah konstitusi bentuk mahkamah konstitusi oh niru Polandia ada komisi judicial dibentuk komisi judicial niru Hongkong ada KPK bentuk KPK niru apa lagi Komnas HAM itu dilembagakan bentuk semua dianut seluruh teori untuk memperbaiki negeri ini udah diambil dijadikan undang-undang sehingga saya katakan apa kalau gitu apa sudah habis teori di gudang sekarang teori apa coba tanya ke saya pak ini belum saya tunjukkan sudah teori apa coba yang Anda tawarkan kok mau berdiskusi terus sudah habis diskusi nah sehingga saya katakan pada bagian akhir disini penutupnya ini perkembangan masyarakat dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi telah menimbulkan gejala demokrasi berkembang secara tidak bermartabat itulah sebabnya terjadi dinamika hukum tata negara secara terus-menerus untuk memperbaikinya atas nama demokrasi meskipun nyatanya setiap perubahan selalu mudah diakali dan diselewengkan sehingga diubah dan diubah lagi itu tadi berubah 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 karena akal manusianya yang terjadi adalah apa yang sudah diingatkan oleh Bung Hakta pada tahun 1930-an yakni di tingkat atas pada elit politik terjadi penggunaan demokrasi untuk membunuh demokrasi memperkolusi kamu kursinya berapa kursinya berapa kursinya berapa yuk buat ini pak rakyat tidak setuju tidak kita sudah mayoritas kalau dihitung sudah 62% nah itu demokrasi membunuh demokrasi itu Hatta sudah mengatakan pada waktu itu di tingkat bawah terjadi gejala anarki Bung Hatta menulis juga jangan sampai anarki disebab itu disiplin pada peraturan pada nomokrasi itu penting gitu saudara saya sering ditanya mau ditata bagaimana lagi keadaan kalau seperti ini saya bilang sudah habis teori di gudang masalahnya sekarang ini sukma demokrasi asli yang dikatakan oleh Bung Hatta yaitu gotong royong untuk kemakmuran bersama dan sukma hukum yaitu moral dan etika tampaknya sudah agak terlepas dari kehidupan kita berbangsa dan bernegara itu dulu sebagai pengantar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh luar biasa sekali lagi berikan aplaus yang paling keras untuk Prof Mahfud gimana makin optimis atau makin pesimis tapi itulah cerdasnya Prof Mahfud jet-jetnya sebenarnya kena semua tapi tipis dan tidak diarahkan pada satu pihak tapi semuanya sudah paham ya baik saya mengutip ada beberapa statement ya saya pikir itu cukup baik ya untuk menjaga spirit kita dalam berdemokrasi tadi Prof Mahfud menyampaikan sebagai sebuah early warning system bagi kita bahwa perjuangan membangun demokrasi tidak boleh berhenti dan tidak pernah berhenti sehingga kemudian ini menjadi pelajaran bahwa membangun demokrasi tidak boleh taken for granted tidak boleh hanya berhenti di sekolah demokrasi ini saja tetapi harus terus berkembang tantangannya akan banyak sekali kalau misal kemudian tadi teorinya sudah habis ya ciptakan teori baru dan semoga nanti akan ada tantangan-tantangan baru yang bisa diselesaikan bersama dan yang terpenting hati-hati pesan Prof Mahfud sangat clear dan sepertinya sangat kontekstual terkait dengan demokrasi membunuh demokrasi kami Prof di 2022 mungkin Prof Mahfud masih di Menko kebetulan ada riset kebetulan kerjasama dengan lembaga di Washington minta untuk dilakukan assessment terhadap kualitas demokrasi sama bahwa proses pelemahan demokrasi di Indonesia hampir mayoritas menggunakan argumen dan instrumen demokrasi narasinya macam-macam dan instrumennya juga beragam dan per hari ini ternyata betul terkonfirmasi disampaikan Prof Mahfud bahwa pembunuhan kalau pembunuhan mungkin agak ekstrim ya pelemahan terhadap pilar-pilar demokrasi itu dilakukan dengan instrumen dan narasi yang seolah pro demokrasi tapi sejatinya dia melemahkan pilar-pilar demokrasi itu sendiri langsung saja sesi tanya-jawab ada cukup banyak 1,2,3,4 ini ada yang sudah menahan diri nanti ada yang di online tapi saya minta satu orang satu pertanyaan saja ya kalau semalam pengalaman satu orang sampai tiga pertanyaan enggak satu orang satu pertanyaan tetapkan prioritas pertanyaan paling top yang bisa Anda acukan mumpung disini ada Prof Mahfud bukan Anda menguji Prof Mahfud karena level Anda Anda yang duji Prof Mahfud ini bukan KPU Prof dan enggak boleh ada yang begini-begini tak pendeng kemarin ini sekolah demokrasi sopan-sopan semua ini oke langsung saja 1,2,3 yang ngacung 5 berarti ya oke satu pertanyaan jangan panjang-panjang straight to the point dari depan silahkan Mas terima kasih Pak Mahfud saya agak ragu sebenarnya mau bertanya tapi dapat sokongan dari Pak Joko saya Berlian Idris Pak saya sehari-hari dokter jantung saya ingin menanyakan mengenai perubahan ya kita ini seperti bicara mana ayam mana telur lebih dulu yang keluar gitu atau yang ada tapi kalau dari pengalaman Pak Mahfud sendiri yang sudah berada di dalam begitu kira-kira apa way forward nih where do we go from here itu Pak kulminasi yang juga semalam saya tanyakan ke Pak Umam gitu di tengah kegalauan kegelisahan ini perlu orang yang membawa suluh memberitahu kita dengan Pak Mahfud ini kan lengkap ya pengalamannya itu lengkap banget akademisi iya politisi iya pengalaman di dalam juga sudah jadi kira-kira where do we go from here Pak oke makasih Mas Mili Mas Mili disini itu sangat relevan karena mikirin demokrasi Indonesia itu banyak yang jantungan jadi terjantung pas disini oke selanjutnya baju warna orange atau yang depan silahkan straight to the point intro nya gak bisa panjang-panjang pertanyaan intinya ya terima kasih Pak Umam ya saya Hafid Pak dari perwakilan lembaga saya konsultan di bidang ESG dan satu hal yang ingin saya tanyakan ke Pak Mahfud sebenarnya kalau kita melihat konsep demokrasi maka percaya atau tidak percaya kita harus percaya bahwa pilar utamanya adalah partai politik dan inilah boblok demokrasi kita kita tidak pasca reformasi mungkin banyak mengembangkan banyak lembaga tapi kita minus melakukan kontrol terhadap partai politik kira-kira ke depan apa solusi untuk melakukan perbaikan atau renovasi total di dalam tubuh partai politik ini Pak Mahfud terima kasih oke masih Mas Hafid selanjutnya ya terima kasih Prof Mahfud Mas Umam saya Jeko dari Jakarta pertanyaan saya sesi sebelumnya Prof ini pemaparan dari Menteri PPN Bapak Nas tentang RPJPN saya baca sedikit RPJPN 2025 2045 salah satunya adalah memuat tentang demokrasi substansial nah menurut Prof Mahfud apakah kita harus optimis pesimis atau realistis terhadap target Bapak Nas tersebut mempertimbangkan kondisi demokrasi saat ini ya menambahkan data sedikit saja bahkan indeks demokrasi kita tahu banyak indeks demokrasi Indonesia ada di tempat Prof Mahfud dulu di Kemenkopol Hukum bahkan tahun ini juga mencatat angka yang turun dari sisi pemerintah itu ya berarti indeks pemerintah nah ini apakah kita harus pesimis optimis atau realist terhadap target Bapak Nas jangka panjang 2045 demokrasi substansial itu Prof terima kasih oke terima kasih Mas Siko selanjutnya oke terima kasih pada Prof Mahfud dan Pak Joko pernah kan nama saya Naldi Aranto Putra saya saat ini merupakan mahasiswa ilmu sejarah di Universitas Indonesia saya sebenarnya tadi tergantik dengan pernyataan Prof Mahfud terkait kamu baik dan kamu bisa masih jadi presiden karena dalam konteks ini sebenarnya saya melihat Pak Mahfud dalam sejarah mungkin ada dua kali gitu hal seperti ini terjadi ketika Soekarno di tahun 65 itu seorang-orang Soekarnoisme tetap mendukung Pak Karno begitu juga nanti di tahun 98 ketika kita tahu bosannya Pak Harmoko juga di tahun 97 waktu jadi ketua MPR mendukung lagi eh sorry ketua DPR mendukung lagi Pak Harto untuk lanjut tapi nanti di tahun 98 Pak Harmoko juga yang lari pertama gitu kan dari Pak Harto nah pertanyaan saya apakah presiden saat ini bosnya Pak Mahfud dulu apakah sama gitu Pak ada orang yang bisik-bisikan karena kita tahu bosannya periode pertama beliau saya rasa kita gak bisa naif itu cukup baik cukup ya Pak cukup baik dan saya rasa di periode kedua ini bukan cukup lagi tapi sangat buruk Pak kurang lebih itu saja terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb ya oke terima kasih Mas Joko dulu waktu Pak Mahfud masih di dalam Insya Allah masih cukup baik setelah Pak Mahfud keluar saya gak tahu selanjutnya silahkan Assalamualaikum Wr. Wb terima kasih terima kasih atas kesempatannya perkenalkan saya Rizky saat ini sedang bekerja di kementerian luar negeri izin bertanya Prof Mahfud sebagaimana Prof tadi sempat sampaikan bahwa seseorang yang SDM nya rendah itu nilainya dalam voting pemilihan presiden itu satu suara sama dengan orang yang mungkin lebih melek akan politik atau tokoh agama dan lain sebagainya yang ingin saya tanyakan adalah menurut Prof Mahfud sendiri mana yang lebih efektif atau yang lebih cocok dengan kondisi Indonesia pemilihan presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui voting atau pemilihan presiden dipilih melalui musyawarah mufakat di lembaga legislatif misal MPR dan DPR terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb oke good point masih Mas Rizky atas pertanyaan terakhir saya pikir ini sangat penting untuk direfleksikan karena tampaknya di MPR sudah ada manuver yang cukup masif untuk melakukan perubahan itu dan kemarin sudah diusahakan diikhtiarkan oleh orang baik tadi tapi sepertinya tidak disetujui oleh beberapa kekuatan kita langsung saja Prof kepada Prof Mahfud Prof sebenarnya ada batasan waktu tapi untuk Prof Mahfud batasan kita hilangkan Prof terserah kalau kalau diundangan itu jam 14 sampai jam 15 kalau sampai jam 15 berarti kurang 7 menit menurut tapi saya tapi baik kita sesuaikan saudara mana tuh yang didahulukan ayam apa telur atau ayam dulu gini saya dapat cerita dari Gus Dur Gus Dur tuh Presiden Soeharto tuh pada saat menjabat Presiden pertama punya dua ajudan yang satu Ustad yang satu TNI yang Ustad ini mengajarkan Pak menurut agama setiap sesuatu harus dimulai dari yang kanan kalau tentara enggak Pak dalam baris-baris berbaris tentara itu mulai dari kiri nah gitu kan nah suatu saat Pak Harto mau naik mobil ketika kaki kanannya mau naik dipegang oleh ajudan yang tentara Pak dari kaki kiri Bapak kan tentara ketika mau naik kaki kirinya dipegang oleh sang Ustad jangan Pak menurut agama harus kanan terus saling tarik dari tentara akhirnya Pak Butin datang yang sudah datang saya sudah di dalam apa ini kok lama-lama Pak Harto ini lebuk kata Pak Harto kata ini suruh naik dari kaki kiri kata ini dari kanan lalu sama Butin udah gak usah pikir naik aja dorong masuk artinya apa artinya harus cepat ambil keputusan kata Gus Dur waktu itu kan saya minta minta petunjuk Pak Presiden saya tuh kok diangkat jadi Min Hansen gak tau apa-apa ini gitu menurut ini begini menurut ini begini saya gak ngerti eh katanya dulu Pak Harto tuh lalu cerain kaya tadi nanti Pak Mahfud kalau ada apa-apa cepat aja ambil keputusan jangan sampai rusak orang karena orang berdebat itu nah itu Gus Dur nah sehingga nanti saya sampaikan anunya sekaligus dengan penanya yang kedua ini Pak mau perubahan ini kan bagaimanapun kalau demokrasi itu pilarnya parpol nah itu masalahnya mau memperbaiki sesuatu tuh harus lewat parpol tapi ketika disampaikan parpol parpolnya anda mau mulai dari mana contoh contoh nih kami pemerintah mengajukan undang-undang berampasan aset untuk memperhatikan korupsi dan pembatasan uang kartal kita baik masyarakat mendukung tuh dimana-mana tuh berampasan aset bagus masuk ke DPR mana bisa kami nih kata parpolnya kata anggota DPR kami ini hanya Korea-Korea disini yang tentukan tuh bos disana Bapak bilang ke bos disana itu jangan bilang ke kami gitu parpol kan sudah dikomunisikan kesana wah belum gak bisa terus mulai dari mana itu problemnya disulis sebab itu saya begini saudara jangan saya katakan untuk semuanya kita tuh jangan pernah berputus asa dalam keadaan tadi demokrasi timbul tenggelam itu kalau dari beberapa segi misalnya dari segi ekonomi pendidikan dan sebagainya itu kita akan terus maju di tengah tantangan-tantangan demokrasi timbul tenggelam itu nah sekarang orang dulu waktu saya kecil orang aduh bisa kuliah itu gak terbayangkan apalagi sampai ke luar negeri sekarang orang mau ke luar negeri asal pinter aja biasiswa banyak sekali karena apa kita maju sebagai negara negara udah menyediakan dana oleh sebab itu urusan politiknya ini mari kita tata jangan sampai putus asa apa kuncinya saudara gini saya belakangan ini sering berteriak begini kita dukung Pak Prabowo untuk tampil secara kuat kenapa dia sudah terpilih kita menolak juga enggak bisa oleh sebab itu dia harus tampil sebagai presiden tidak tergantung pada orang lain tidak tergantung juga pada komitmen-komitmen politik dalam rangka taktis begitu tampil perbaiki ini semua bisa dan saya katakan Pak Prabowo punya Anda modal untuk itu ya menurut saya punya dia tentara biasanya sangat nasionalis meskipun ada yang mengatakan tentara itu anti demokrasi misalnya tapi dia sangat nasionalis yang kedua dia konsisten kita eksplorasi ini ke publik Pak Prabowo itu tegas Pak Prabowo itu konsisten Pak Prabowo itu sudah pernah berjanji negara ini hanya akan baik kalau demokrasi kata Pak Prabowo saya ini orang berpendidikan barat percaya bahwa yang bisa memperbaiki negara itu adalah demokrasi dan tegaknya hukum oleh sebab itu saya tidak akan kompromi terhadap korupsi itu kata Pak Prabowo ini ekspor agar Pak Prabowo pede betul nanti ketika dilantik tidak terikat pada siapa-siapa janji-janji politik kepada teman itu bisa diingkari biasanya oleh siapapun kemarin janji ini jadi tidak saya ingin memperbaiki negeri ini itu momentum untuk memenuhi janji-janji Pak Prabowo yang sejak tahun 2014 dijanjikan nah surat kita tidak saya terutama tidak berharap apa-apa dari itu hanya ingin muncul presiden yang kuat sesuai dengan tutupan konstitusi kuatnya untuk apa untuk membangun demokrasi dan penegatan hukum memimpin pemberantasan korupsi nah saudara momentum itu ada dan saya tahu juga teman-teman saya pimpinan parpol itu baik-baik lah kalau bicara mengeluh Pak gimana nih keadaan seperti ini ini ketua umum parpol sekarang ya apa bergabung misalnya kalau ketua ke depan harus diperbaiki pusat negara ini kalau pakai sistem transaksi politik seperti ini dia yang bilang ke saya ketika itu sebelum musim pencalonan artinya apa kenapa dia sekarang melakukan itu karena dia terjebak pada situasi mereka ini kita beritahu anda punya momentum untuk memperbaiki periode kepemimpinan di DPR yang akan datang jangan larut kepada janji-janji penyanderaan kalau itu memang ada lepas itu begitu 21 Oktober lakukan perbaikan perbaikan kalau ingin menyelamatkan negara ini jadi jangan putus asa mana telur mana ayam itu yaitu kata Gus Dur tadi buat aja mana pulangnya ada dorong aja masuk gitu nah saudara demokrasi substansial apakah Bapak optimis gini saudara istilah demokrasi substantif itu sudah lama sudah lama bahkan tahun 93 ketika saya menulis disertasi sudah menggunakan teori itu juga demokrasi substansi dan demokrasi formal demokrasi prosedural dan demokrasi substansial nah kalau di dalam teorinya semua orang ingin substansi setiap perubahan itu agar demokrasinya tidak formalitas semata-mata karena demokrasi yang hanya formalitas itu tadi Bung Hatta Pak Umam yang mengatakan kedaulatan rakyat membunuh kedaulatan rakyat jadi kata membunuh itu dari Bung Hatta tapi dia membilang ano bilangnya di barat waktu itu kan belum merdeka sehingga sekarang banyak yang menggunakan korupsi itu dibangun melalui demokrasi ya banyak sih yang bilang seperti Lidl yang sering saya kutip ya di Indonesia itu korupsi tumbuh melalui proses-proses resmi dibuatkan hukumnya agar korupsi itu sah nah itu yang namanya hukum konservatif hukum ortodoks hukum itu dibuat sebagai alat untuk mengesahkan hal yang salah agar menjadi benar dan tidak bisa dihukum saya punya cerita panjang tentang ini tapi nanti lain kali nah sehingga dua hari lalu saya ketemu dengan teman saya Pak AS Hikam diskusi tentang ini di rumah lalu ceritanya gini gimana Pak Hikam demokrasi kita aduh Pak katanya demokrasi di tempat kita ini bukan bukan demokrasi kacat katanya apa demokrasi gagal bagi Hikam meskipun orang kalau lihat dari injeksnya itu masih cacat tapi demokrasi gagal lalu dia ceritakan nah apa yang ingin saya katakan kita jangan pernah pesimis ada momentum kalau enggak kalau terpaksa momentumnya ini hanya kita dapat sedikit lima tahun lagi kan ada lagi saudara percaya dengan saya keributan-keributan politik ini nanti akan reda setelah pelantikan kabinet 21 Oktober mungkin akan menemukan polanya tapi percayalah awal tahun 2027 dua tahun itu sudah akan sibuk pemilihan berikutnya karena pendaftaran nanti pemilihan berikutnya akan 2018 2018 2028 2029 sudah pemilihan di awal sehingga kita punya momentum banyak yang harus kita gunakan dengan sebaik baiknya Pak itu Pak Jokowi itu ada pembisik-pembisik kayak harmopol tadi yang kemudian lari biasanya kalau dalam keadaan begini orang belum ngomong nanti itu akan ditulis orang sesudah Pak Jokowi berhenti agak lama dari itu kan lalu orang ngomong kan gitu kan kalau pengalaman saya nih jadi gerakan untuk menambah jabatan Pak Jokowi apakah itu menambah periode atau memperpanjang itu memang waktu itu muncul di orang-orang di kabinet sudah tidak bisa dirahasiakan itu kan ada gerakan ini gerakan itu pidato ini di kabinet tapi pada waktu itu penulakan masyarakat keras bumiga keras sekali sehingga suatu saat saya datang ke Pak Jokowi di Istana Bokor Pak ini di masyarakat ramai sekali Pak Bapak mau memperpanjang jabatan atau apa nah pada waktu itu Pak Jokowi mengatakan Pak Mahfud apakah rakyat belum tahu bahwa siapa yang berpikir memperpanjang jabatan saya itu mencari muka kepada saya yang mengusulkan seman perpanjang jabatan itu nampar muka saya itu Pak Jokowi nah kalau gitu Pak umumkan kepada para menteri sidang kabinet Pak Jokowi bilang jadwal pemilu sudah ditetapkan gitu kan para menteri jangan bicara lagi perpanjangan jabatan disiarkan langsung nah saya tahu nih ada yang main disini ada yang main disini kan saya masuk disini ya pura-pura nggak tahu aja pokoknya Pak Jokowi bilang begitu keluar dari istana saya diperintahkan oleh Pak Jokowi untuk mempersiapkan pemilu pemilu tidak boleh diundur periode tidak bisa bertambah ini saya kan ketika ini harus menteri ini menteri itu ngadakan ini ngadakan itu saya jalan saya yang diperintah dan Pak Presiden sendiri yang memimpin rapat jadwal pemilu harus ditetapkan saya rapat jadwal pemilu itu di kantor saya beberapa menteri saya mengingatkan dari Presiden kan sulit lalu ikut arus itu kan karena sudah ada jadwal yang bisa memfetakompli bahwa ini harus jalan nggak saya kira ini bisa di apa digitalnya itu gampang dicari di saat di saat satu orang ribut mempersiapan apa apa namanya mengumpulkan lurah Indonesia lalu bikin deklarasi apel lalu muncul istilah harus diperpanjang harus diperpanjang saya bersuara lain itu digitalnya ada artinya ini bukan rahasia dibukalah saat-saat itu kan ada saya selalu bicara beda karena saya ingin mendorong jangan sampai rayuan-rayuan ini kita larut dan semuanya menjadi mau begitu saudara yang terakhir pilihan Presiden apakah langsung apa lewat MPR sebaiknya itu gini dulu ketika lewat MPR itu dianggap koruptif dianggap konspiratif karena MPR itu semuanya dianggap oleh Presiden lalu Presiden yang meleh MPR yang meleh Presiden jadi itu saling angkat pada waktu itu pada waktu itu seribu orang gampang sekali disuruh mendukung kalau enggak yang enggak jadi anggota DPR itu ada di tangan Pak Harto pada waktu seluruh keputusan siapa yang menjadi anggota DPR MPR kecuali yang dari P3 dan PDI waktu itu dipilih dan itu suaranya sedikit tapi yang Golkar bisa menang 72% sekali pemilu itu itu kan Pak Harto ketuanya yang menunggu fraksi ABRI panglima tertingginya Pak Harto utusan daerah gubernur adalah papan Pak Harto semua lalu MPR milih semua sehingga pada waktu itu kalau gitu pilihan langsung ajalah ternyata pilihan langsung ini tidak sebaik yang dibayangkan oleh sebab itu saya tidak tahu silakan diskusikan mumpung Anda ada di sekolah demokrasi silakan apa sih kesimpulan kita terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam